Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, memimpin latihan penembakan artileri ke arah ibu kota Korea Selatan, Seoul, Jumat 7 Maret 2024. Seperti diketahui, kota Seoul hanya berjarak 56 km dari perbadasan dengan Korut, yang merupakan zona demilitarisasi atau DMZ. Kantor berita Korut KCNA melaporkan bahwa latihan tersebut dilakukan sepanjang Kamis di perbatasan Korut Korsel dengan jangkauan tembak mencapai kota Seoul yang berpenduduk 10 juta jiwa. Latihan penembakan artileri ini dilaporkan merupakan bagian untuk meningkatkan kesiagaan perang dan kemampuan tempur. Kim Jong-un menginstruksikan militer Korut agar satuan artileri dapat mengambil inisiatif tanpa ragu dan cepat jika sewaktu-waktu mereka harus terlibat dalam perang. Simulasi penembakan artileri ke kota Seoul tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksana latihan gabungan militer Korsel dan Amerika Serikat. Latihan dengan sani latihan perisai kebebasan atau Freedom Shield digelar sejak Senin 4 Maret. Jumlah peserta latihan AS Korsel tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Latihan perisai kebebasan berlangsung selama 11 hari yang melibatkan juga Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa. Latihan taruhan itu digelar berdasarkan kerjasama pertahanan dan dukungan gejatan senjata tanggal 1 Oktober 1953. Korut dalam latihan tersebut mencoba berulang kali mengganggu pancaran sinyal GPS di Korsel sekitar perbatasan. Upaya tersebut merupakan bagian dari menguji kemampuan perang elektronika. Pada awal pekan ini KCNA melaporkan Kim Jong-un juga meninjau latihan lapangan militer di pangkalan-pangkalan wilayah barat Korut. Pada Januari hingga Februari 2024, Kim juga memantau peluncuran rudal balistik Korut yang berbahan bakar padat yang merupakan teknologi terbaru bagi Korea Utara. Rudal terbaru tersebut dapat menjangkau kota-kota di pantai timur AS. Tak pelak, situasi ini terus menambah ketegangan di semenanjung Korea. Terima kasih telah menonton!